selamat menikmati soal nomor 1 langsung saja pertama-tama kita masuk ke units kita masuk kita ketik units setelah itu setelah masuk ke units kita atur presisinya menjadi 0 0,00 dan skalanya menjadi mm lalu kita tekan ok nah selanjutnya kita untuk membuat gambar 2 dimensi yang ada di soal nomor 1 ini pertama-tama kita gunakan icon tools rectangle kemudian kita arahkan ke samping sebelah kanan lalu kita ketik ukurannya yaitu 68 lalu kita tekan tab setelah kita tekan tab kita arahkan ke bawah dengan ukuran tingginya 10 kita masukkan 10 lalu kita tekan enter nah ini sudah jadi untuk rectangle-nya ini adalah kita bikin garis untuk memfile pertama kita gunakan icon tools line terus kita tekan orto yang ada di bawah agar dia garisnya menjadi lurus lalu kita tarik di bagian sini ke arah sebelah kanan ke sebelah kanan sebanyak 9 kita masukkan 9 lalu kita tekan enter setelah itu ke arah atas kita masukkan tingginya 10 hal ini juga dilakukan pada sisi sebelahnya kita tarik ke sebelah kiri masukkan angka 9 atau ukurannya 9 setelah itu ke arah atas masukkan 10 lalu kita tekan enter selanjutnya selanjutnya adalah kita file bagian garis ini dan garis ini kita gunakan icon file lalu kita tekan salah satu objek kita ketik R lalu enter lalu kita masukkan radiusnya 5 kemudian enter lagi lalu kita select second objeknya maka garis file akan terlihat seperti ini lakukan hal yang sama pada garis sisi sebelahnya R kemudian enter 5 radiusnya kemudian enter lalu tekan second objeknya hasilnya sudah jadi selanjutnya kita bikin lingkaran pertama kita masukkan garis bantu 25 kita masukkan garis bantu untuk membuat lingkaran ke dari bagian tengah ke bawah sepanjang 46 setelah itu kita gunakan tool circle buat lingkaran arahkan kursor kemudian masukkan radius yang pertama yaitu 28 lalu tekan enter kemudian gunakan lagi tool circle baru masukkan lagi radius yang kedua yaitu 40 kemudian gunakan lagi tool circle lalu kita masukkan radius yang ketiga yaitu 52 nah maka garisnya akan seperti ini lingkarannya akan seperti ini setelah itu selanjutnya adalah kita bikin lagi garis bantu kita tarik dari ujung 46 mm tadi ke arah bawah sepanjang 82 kita enter kemudian dari kita masukkan lagi dari sini ke atas 6 kemudian kita tarik ke arah kiri garisnya sebanyak 20 setelah itu kita masukkan garis kita tarik garis dari yang paling bawah ke arah kanan sepanjang 69 garis bantunya sudah jadi setelah itu kita akan membuat lingkaran yang berada di dalam pertama kita buat rectangle terlebih dahulu dengan ukuran ke sampingnya 32 lalu tekan tap ke ke arah bawahnya sepanjang 50 tekan enter setelah itu kita move ke bawah setelah itu kita bikin lingkaran yang berada di dalam pertama kita tarik dulu dari atas ke bawah 16 setelah itu dari bawah ke atas 16 sebentar kemudian kita buat dengan lingkaran dengan radius 16 yang dibawahnya juga dengan radius 16 12 selanjutnya kita bikin lagi lingkaran yang dari sebelah sini dengan radius radius 12 lalu dari ujung sini dengan radius 91 selanjutnya kita akan menarik garis dari ujung sini ke ujung sini tetapi kita matikan dulu objek snap setting kita clear all kemudian kita nyalakan end point dan tangan untuk membentuk sudut tan yang sesuai setelah itu kita masukkan garis kita gunakan tools line tarik dari sini ke sini sampai sudah ada tulisan tangan lakukan juga hal itu di sebelah sisi sebelahnya dari sini ke tangan lalu yang di bagian lingkaran sini dari sebelah sini sini ke lalu yang di sebelah sini ke lalu tarik juga dari di ke ke lalu di ke lalu ke lalu ke ke kita buat garis bantu dari bawah setelah itu tarik ke selanjutnya adalah melakukan proses trim selama kita trim melakukan proses trim ini hanya dapat dilakukan ketika garis berpotongan dengan garis lain agar agar seluruh objek tidak terhapus semua kita masuk ke trim kemudian kita select objek kemudian tekan enter lalu kita trim bagian-bagian yang tidak diperlukan selamat menikmati lakukan hal yang sama untuk menghapus seluruh objek yang tidak diperlukan atau yang tidak diperlukan pada gambar atau menghapus objek yang menjadi garis bantu dalam gambar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama yang pertama kita lakukan adalah mengatur unit disini untuk mengatur satuan satuan yang kita pakai disini milimeter sesuai dengan yang ditugaskan dan angkanya 2 angka di belakang koma oke kita lanjutkan pertama-tama kita nyalakan fitur orto baga garis selalu lurus lalu kita gunakan tools line tools line ditarik sepanjang 36 mm secara horizontal setelah itu kita buat lingkaran sebelum membuat lingkaran kita harus memilih lingkaran yang menggunakan diameter teraguda menurut soal kita gunakan lingkaran dengan diameter 26 mm lalu lingkaran kedua kita gunakan dengan diameter 10 mm lanjutkan untuk seolahnya setelah itu yang kita lakukan adalah membuat arc atau lingkungan yang berada pada bagian ini pertama kita cari tepi dari lingkaran arc terlebih dahulu kita atur menggunakan star n dan radius cari tepi tepi lingkaran lalu kita masukkan jari-jarinya sebesar 32 mm selanjutnya yang kita buat adalah arc atau lingkungan yang berada pada bagian atas kita buat garis bantu kita gunakan tool start kita mulai dari kanan kita masukkan jari-jarinya yaitu 32 mm setelah selesai bisa kita masukkan garis garis kita tarik dari sisi lingkaran dari sini kita tarik sepanjang 100 mm sesuai dengan yang ada pada soal kita tarik juga di bagian sini panjang 100 mm lalu kita buat garis bantu di bagian tengah garis ini kita selanjutnya kita gunakan tools mirror tools mirror ini bertujuan untuk membuat bayangan dari objek yang ada di atas dan garis bantu digunakan agar bayangannya pas pada sisi sebelahnya selanjutnya yang dilakukan adalah membuat lingkaran di bagian tengah dan bagian tengah berjari-jari 20 kita bisa artikan lingkarannya berdiameter 40 mm lalu kita buat lingkaran terlebih dahulu untuk membuat lengkungan yang berukuran 32 mm ini kita ambil di tengahnya lalu kita masukkan diameternya karena jari-jari 32 artinya diameternya 64 setelah itu selanjutnya dilakukan adalah membuat lengkungan atau lengkungan di bagian sini yang saya tunjuk dari kursor agar mempermudian kita buat garis bantu dari beda nomor slide itu kita sudah semua itu para nomor setelah itu kita bisa menggunakan circle lagi di situ circle berjari lingkaran yang berjari-jari 12 mm artinya berdiameter 24 kita masukkan 24 kita buat juga lingkaran di jen sebelahnya kita lipat selanjutnya menarik garis dari sisi dari sisi ke kiri sepanjang 45 mm lalu lalu di ujungnya kita buat lingkaran dengan soal dengan jari-jari 5 mm artinya berdiameter 10 mm itu kita buat lagi lingkaran selanjutnya dengan jari-jari 15 atau berdiameter 30 mm selanjutnya yang dilakukan adalah menarik garis dari tepi lingkaran yang besar di dalam ke lingkaran luar kita cari tepinya yang selanjutnya dilakukan adalah menghapus garis-garis bantu yang tidak diperlukan kita hapus garis-garis bantunya enter selanjutnya kita gunakan trim trim di sini berguna untuk memangkas garis-garis atau bawun-bawun yang tidak diperlukan selanjutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.